Berapa market ya, jadi kalau hasil sudah lumayan mas saat itu Awal pun juga kita per bulan paling nggak sekitar 10 juta Itu minimal ya dulu ya Itu di awal-awal, awal-awal tahun Kalau sekarang sih Alhamdulillah juga sudah banyak banget Sudah banyak banget Jadi sudah ya sampai ratusan juta mungkin per bulan Masya Allah Nyangka nggak mas sampai segitu mas? Ya nggak nyangka Cuman ini ya karena Allah mas Kita yang penting jalan terus Yang penting istiqomah di usaha yang kita tegunin Nah nanti hasil udah Kita pasrain aja sih Biasanya kalau dulu pas jaman ngantor itu Gaji paling gede 5 juta per bulan Bisa untuk ya beli susu, beli anak Beli pembers anak Terus ya cukup lah untuk sebulan Nah sekarang itu lebih-lebih Alhamdulillah bisa untuk lebih bermanfaat lagi mas Untuk ya untuk jari ya Untuk muter lagi usaha mie Juga untuk investasi yang lain Ya lebih bermanfaat sih harapannya mas Jadi tadi salah yang dari petani tadi mas Dia kan masuk ke packing house Packing house itu untuk persiapan ekspor Jadi dari petani dibawa ke packing house tadi Terus proses pertama sampai situ Salak itu dibersin duri halus Duri halusnya dibersin pakai alat yang kayak treadmill tadi itu Bersin Terus nanti lanjut ke proses sortirisasi Salak yang standar ekspor Yang nanti mungkin ada yang reject Mungkin ada yang di dalamnya Alat buah itu disorti disitu dulu Lanjut nanti masuk ke keranjang Ditimbang sekitar Berapa? 10 kilo ya 10 kilo Nanti baru disil Nah itu sekitar Satu 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 krat itu Beratnya sekitar 10 kilo Nah itu udah siap ke ekspor mas Pasar ekspor Ini proses awal untuk produksi keripik Jadi buah salak dengan kematangan sekitar 70% Kita kupas Nah salak kumpasnya seperti itu Ini yang tadi kita ambil dari kebun ya Terus setelah ini nanti diambilin dibersihin kulit arinya Nanti lanjut dikeluarin bisi salaknya Kulit arinya itu yang seperti apa mas? Kulit arinya Ambilin ya Ini kulit arinya mas Ini kulit arinya Ini seperti ini Nah setelah dikupas kulit yang luar Nanti kulit arinya dihilangin ya Oke setelah tadi dikupas kulit arinya Nah lanjut di belah Untuk dikeluarin bijinya Nah setelah di belah Nah seperti ini Nanti udah siap dimasukin ke freezer Untuk digoreng besok Bijinya nanti bisa diolah jadi kopi salak Ini mengandung antioksidan tinggi Nanti bisa dilihat produknya yang udah jadi ya Jadi tidak terbuang ya mas ya? Semuanya bisa dimanfaatin Termasuk kulit? Ya kulitnya bisa jadiin pakan ternak mas Pakan ternak? Iya Pakan ternak mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan nama saya Untura Hadiswarto Saya pemilik dari usaha olahan salak Zalafut Indonesia Asal Sleman, Yogyakarta Berawal dari tahun 2018 ya mas ya Setelah saya risen dari perusahaan saya sebelumnya Jadi saya melihat potensi salak itu di daerah Serumbung Magelang Dan di Turi Sleman itu tuh luar biasa Jadi bisa dijadikan macam-macam sebetulnya Cuman saya lihat kendala para petani itu Harga buah salak itu tuh anjelok mas Terus banyak lahan-lahan salak yang dialih fungsikan Jadi tambang pasir dan lain-lain Jadi mulailah terketuk hati kami untuk Gimana caranya biar para petani salak itu bisa Lebih mengeksplore lagi buah salaknya Dan nilai ekonomi salak itu terangkat kembali Jadi kami berinisiatif untuk Memberdayakan para petani salak itu untuk Memproduksi olahan salak Ada macam-macam olahan salak yang memproduksi Ada kripek salak Ada manisan salak Ada dodol dan lain-lain Olahan itu kami usahakan untuk Memberdayakan semua petani Setelah dibelah terus dikeluarin Bijinya masukin ke Tempat pendingin ya Freezer ya Ini sekitar 24 jam Jadi sebelumnya juga kita sudah Nyiapin yang nanti siap digoreng Yang sudah siap digoreng itu Sudah disimpan di dalam freezer itu Sekitar 24 jam juga Ini siap digoreng Nah kayak gitu Dimasukkan di Vacuum frying Ini nampung berapa kilo ini Pak? Ini nampung sekitar 5 kilo 5 kilo Maksimal 5 kilo Nanti kalau sudah jadi Hasilnya Hanya sekitar 500 gram Itu penyusutan 1 banding 10 mas Oke Ditutup dulu Biar aman Biar tidak Terbang-terbang Terbang Nah tadi Dimasukkan di dalam Begitu Ini dikasih pengaman Ditutup Pakai mur Dimasak berapa lama ini Mas? 2 jam? Sekitar 2 jam Nanti masaknya Sudah mulai menyedot Ini kepanasan di dalam Berapa derajat? 85 Sekarang 85 Ini nanti turun sampai maksimal Benar Pak? Masih 55 Terus nanti naik lagi sampai 90 80 90 lah 97 97 maksimal Nanti sudah mateng Jadi buah salaknya itu nanti Benar-benar manis itu Dari salaknya Kripiknya Tidak ada tambahan gula Sama sekali Saya dari Kalau sebenarnya SMK SMK Komputer Jadi komputer jaringan Lanjut kuliah juga Komputer mas Komputer Basicnya juga Beda ya Teknologi ya Cuman Terketuk Hatinya ya Kami beristiatif untuk Gitu lah Memberdayakan mereka Biar nilai ekonomi salak itu Terangkat kembali mas Saya dulu itu kerja di Perusahaan Teknologi mas Jadi Saya disitu 3 tahun Terus Tahun 2018 itu Saya resign Nah mulailah Melirik salak mas Saat itu Dari Dalam diri itu kan Memang pengen jadi Wirausaha mas Pengen nyubah Wirausaha Karena kan sunahnya nabi itu kan Berniaga ya mas ya Dan itu berarti IT ya mas ya Ya saya SKOMA Sarjana kompor Eh komputer Gitu Gak percuma Siasanya itu mas Ya sekarang Jadi pajangan mas Pajangan di rumah Kalau IT ya mas ya Bisa dibilang Kalau per projek itu nilainya Bisa puluhan juta ya mas Ya sampai puluhan juta Bahkan sampai ratusan sebetulnya mas Lalu mau mas Memulai dari non mas Bisnis receh ini Ya kalau kita sudah punya impian ya mas ya Punya visi panjang gitu kan Jadi gak dilihat dari sekarang mas Jadi saya tuh melihat Zalakfut itu Sekitar 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Jadi sekarang emang proses merintis ya Anggap aja sekarang itu masih ngurusin recehan ya Cuman saya sudah tahu Dan kira-kira Yang kami hasilkan itu berapa itu udah kelihatan mas Jadi sudah ada blueprint atau milestone Sudah kami bangun gitu Sampai 10 tahun ke depan Jangka panjang sebetulnya mas Kalau Zalakfut Harus pakai alat ya Ya Ada gak orang yang meremehkan Atau mungkin memandang sebelah mata Dengan usaha yang didanggung sekarang ini Kalau yang meremehin Pasti ada mas Pasti gitu kan Peng sarjana kok Tutulan salah gitu kan Nah itu bahkan orang tua saya sendiri pun juga Ya sedikit ngeremehin gitu kan Ya karena basic Orang tua itu kan pegawai negeri Ya kalau orang tua pegawai negeri itu kan Harapannya juga Anaknya juga pegawai negeri mas Nah dari situ Mulailah Apa ya Jadi sedikit agak miss juga sih Mungkin sama orang tua Saya minta doa Cuman Bapak itu selalu bilang Aku tuh tetep ngendoain kamu Jadi pegawai negeri mas Kau yang adik-adikmu Betul lah adik-adik saya tuh pegawai negeri semua mas Nah dari situ terus Aduh gimana ya Biar orang tua itu luluh Untuk Merestuin apa yang saya usahain ya Saya usahain ya Di Zalakfut Indonesia ini Saya membuktikan Dari Zalakfut Indonesia Saya bisa sampai ke Bali Acara-acara dari kementerian Terus mewakilin Jogja Saya mewakilin Magelang Untuk mengenalkan produk Zalak Sampai ada beberapa yang ngeliput Terus ada yang interview Mulai saat itu Orang tua Sedikit terbuka hatinya mas Untuk meridoi lah Meridoi saya Untuk mendoakan Biar Lancar ya usaha saya Mulai dari situ Jadi saya udah bernantar Sama orang tua Saya tuh pengen jadi orang kaya pak Kita pengen jadi Pengsuge Jadi gak mungkin Kalau jadi pegawai Dengan rutinitas Yang seperti itu aja Flat Gaji juga udah tau Gajianku Piro Kalau jadi pengusaha Itu gak kaya gitu Bisa menghasilkan besar Cuman nanti juga Mungkin juga Hasilnya juga kecil juga Yang penting kita Sudah jalan Ikhtiar semaksimal Mungkin Hasil serahkan sama Allah Kita tuh tetep Fokus sama usaha yang kita jalanin Istiqomah Doa dari orang tua itu pasti Karena saya juga Mendapatkan restu Itu kan juga lumayan lama Terus Sambillah Beliau Orang tua saya Kedua orang tua sudah Support 100% Nah dari situ Doa itu Luar biasa Jadi doa itu sangat Bisa Mempermudah Apa yang kita jalanin Seperti itu mas Kalau Rahasianya mas Bukan rahasia sih Harus yakin mas Kalau terkaya terjeki Kita harus yakin Karena semua makhluk Di bumi itu kan Sudah dijamin sama Allah Terjakinya mas Jadi Yang penting Kita sebagai Makhluk Sebagai hamba Allah Kita gerak Kita berhitiar Kita beribadah Yang menyembah padanya Nah untuk Hasil atau rezeki Sudah Insya Allah Sudah diatur Sudah dicukupkan Bahkan lebih Kita juga bisa Membagi ke orang lain Oke Kalau pesan Untuk teman-teman Yang baru Merintis usaha Yang penting Fokus Fokus pada usahanya Usaha yang dijalanin Harus tahu Tujuan akhirnya Apa yang diusahain itu apa Terus Jalanin aja Jalanin sampai Ke titik itu Jadi Kalau misal rugi Atau misal Untung itu biasa Kalau misal kita hasilnya Dikit Hasilnya banyak Bahkan sampai minus Itu biasa Kalau jadi pengusaha Nah itu Untuk membentuk mental kita sih mas Nah Yang penting Kita udah tahu Tujuannya Kita jalani aja Dengan ikhlas Terima kasih Terima kasih Terima kasih